Kisah romantis yang menarik harus punya sebuah jalan cerita yang seru juga Para movie maker biasanya menambahkan elemen tertentu agar filmnya nyaman untuk ditonton ya Jadi gak jarang juga film-film romantis Indonesia punya setting di tempat yang gak biasa Contohnya seperti ada di luar negeri ya Maka dari itu, gue hari ini bakal memberikan sebuah rekomendasi film baper lagi Dalam 5 film romantis Indonesia bersetting luar negeri di part yang pertama Film pertama ini bakal gue buka dengan sebuah film yang tentu udah terkenal banget di film bapernya Indonesia Dengan sebuah kisah cinta yang penuh liku dan juga banyak cerita yang sangat menarik untuk kalian nikmati men Film ini berlatar di luar negeri tentunya yang bakal berlabuh di sebuah negara terkenal warna orange yaitu Belanda Negeri Fanaoranya mengisahkan tentang 5 sahabat bernama Lintang, Banjar, Wicak, Daus, dan juga Geri Yang bersama-sama telah melewati serata 2 pendidikannya di Belanda Walaupun mereka telah kuliah di kota-kota yang berbeda Tapi persahabatan selalu bisa mempersatukan mereka dikala lagi sedih ataupun lagi senang Kebersamaan yang tenteram itu pun gak bertahan lama Karena mereka berlima telah terjebak dengan ikatan sebuah cinta Yang menarik di film ini tentu bukan cuma kisahnya aja yang bikin baper ya Tapi kebersamaan dan juga persahabatannya pun sangat kental dan juga sangat indah banget buat ditonton Sinematografi dan pengambilan gambarnya sangat well done banget men Bener-bener sangat bikin penontonnya nyaman di sepanjang filmnya berjalan Apalagi ditambah dengan akting cantik Tajana Sapira dan kelima aktor famous yang sangat familiar banget di mata kalian ini Bakal bikin para penontonnya baper di setiap scene per scene-nya itu Overall film ini sangat bagus banget untuk kalian tonton di kalah lagi weekend Apalagi bersama dengan pacar ataupun gebetan kalian ya Negeri Vanaroanya dirilis pada tahun 2015 dengan rating IMDB yang cukup besar sebesar 7,2 Dan filmnya sendiri bisa kalian tonton di Disney Plus All Star atau untuk lokalnya ada di klik film Oke, film selanjutnya bakal ada dalam sebuah serial lama yang telah dilanjutkan menjadi sebuah film layar lebar Dengan menyandang judul yang sangat familiar banget di telinga kalian Filmnya sangat menarik dan juga seru dan juga bakal masih dalam sebuah kisah cinta yang bersetting di luar negeri Si Dul The Movie bercerita pada 14 tahun kemudian setelah serialnya Dan berfokus kepada Sarah yang telah pergi tanpa kabar dengan perpisahan yang tidak jelas dengan Dul Sebuah rindu dan kangen tersimpan di dalam hati Dul pada kali itu yang sudah berumah tangga dengan Zainab Pada suatu hari sebuah kabar mengejutkan tiba di tangan si Dul Melalui Han, Sarah meminta Dul untuk datang ke Amsterdam dan bertemu dengan seorang laki-laki bernama Dul Yang tak lain adalah anak hasil pernikahannya si Dul Dul ditemani oleh sahabatnya Mandra dan langsung terbang ke Amsterdam Demi untuk bertemu dengan Sarah dan anaknya yaitu Dul Kini si Dul berada dalam sebuah pilihan sulit antara harapan, kerinduan, keresahan, dan keikhlasan Yang kerap dipermainkan oleh takdirnya itu Ini adalah film yang memang ditujukan buat kalian ibu-ibu dan bapak-bapak yang memang pengen nostalgia dengan serial lamanya Serialnya sendiri udah eksis banget dari tahun 80-an yang sayang gue belum lahir pada tahun itu ya Jadi gue gak bisa bicara banyak soal serialnya itu Tapi yang pasti semua pertanyaan yang menggantung di serialnya bakal dijawab dengan ringkas di 1,5 jam filmnya diputar Dalam filmnya sendiri pun masih menggandeng nama-nama yang memang berperan penting di dalam sinetron atau serialnya Seperti ada Rano Karno, Cornelia Agata, dan Maudie Kosnaidi Mereka bakal beradu acting dengan kompak dan bisa bikin baper para penontonnya ya Sidul The Movie dirilis pada tahun 2018 dengan rating IMDB yang not bad berada di 6,9 Serta buat yang pengen nonton filmnya, kalian bisa kelainan streaming Netflix aja ya Untuk yang satu ini sih mungkin udah pada familiar lah ya Dengan sebuah film yang sangat bikin baper para penontonnya Kisahnya bakal penuh dengan kisah yang memang cukup mainstream Tapi dengan konflik yang memang menarik untuk kalian ikuti dan juga kalian pecahkan London Love Story mengisahkan pada seorang cowok populer di kalangan para mahasiswa bernama Dave Yang tidak bisa menutupi kekosongan hatinya itu sejak ia ditinggal oleh salah satu ceweknya yang ia cintai Suatu malam ketika pulang dari salah satu pesta ulang tahun temannya Ia bertemu dengan seorang cewek yang terlihat sedang berusaha untuk bundir bernama Adele Dave yang berusaha untuk meyakinkan Adele dengan apa yang dilakukannya itu akan sia-sia Membuat Adele yang tengah ditolongnya itu menjadi jatuh hati kepada Dave Di sisi lain ada juga seorang cewek bernama Karamel yang risih dengan surat-surat mengganggu di depan rumah ibunya Kemudian tak lama ia juga bertemu dengan seorang cowok gigi bernama Bima Yang berusaha untuk bisa mengejar cintanya Karamel tersebut Tapi karena Karamel sudah tidak percaya akan arti dalam sebuah cinta Ia menolak semua pernyataan cinta dari si Bima ini Semakin Karamel menolak cintanya maka Bima semakin penasaran juga dibuatnya Takdir telah mempertemukan mereka berempat dalam satu momen Dan dari pertemuan itulah menjadi jawaban atas masalah diantara Dave, Karamel, Adele, dan Bima Cerita yang bakal tertuang di film ini bakal bikin kalian baper man Yang mana bakal sangat unik juga karena penuh dengan konflik yang bikin kita geregetan Setting dalam filmnya sendiri bakal seperti yang ada di judulnya yakni di London Dengan pemandangan indah yang ada di Eropa sana ya Pemeran yang bakal main di film ini pun juga sama famousnya Seperti ada Dimas Anggara, Michelle Judith, Adila Fitri, dan Dion Wiyoko Mereka punya tujuan dan pasangannya masing-masing yang tentu bisa bikin kalian baper dibuatnya London Love Story dililis pada tahun 2016 dengan rating 7,3 di situs IMDB Dan filmnya sendiri udah tersedia di banyak layanan streaming Indonesia maupun luar Tapi gua prefer mending nonton di Netflix aja ya Next film yang bakal gua bagikan kepada kalian di film romantis Indonesia dengan setting luar negeri ini Bakal ada dari salah satu film yang fenomenal banget pada premiere tayangnya Dan filmnya sendiri udah ada banyak sequel dan juga prequelnya Tapi gua sangat prefer merekomendasikan film yang satu ini untuk duluan kalian tonton ya Rudy Habibi menceritakan tentang kisah masa muda dari Rudy Habibi Sebelum ia dikenal sebagai teknokrat dan presiden Republik Indonesia ketiga yaitu BJ Habibi Rudy yang sangat ingin sekali membuat sebuah pesawat untuk memenuhi pesan almarhum ayahnya Sangat bekerja keras sekali dengan ingin menjadi yang paling berguna untuk orang banyak Hal itu harus membuat keluarganya memberikan segalanya kepada Rudy Karena mau tak mau ia juga harus kuliah di Jerman Barat Di sana Rudy harus terpaksa untuk hidup dalam kondisi yang sangat terbatas Dengan hatinya memendam rindu kepada kampung halamannya tersebut Tapi di sisi lain juga ia banyak belajar soal arti persahabatan, cinta, dan juga pengkhianatan Bersama para mahasiswa Indonesia yang baru dikenalnya di sana Kisah yang sangat bikin inspiratif ini adalah kisah yang memang sangat rekomen banget buat kalian tonton men Ceritanya bakal cukup mengharukan ditambah dengan bumbu-bumbu romans Bakal semakin bikin filmnya ini lebih menarik gitu Konflik dalam film ini sangat seru banget untuk disaksikan Dengan menyerempet masalah nasionalisme sampai dengan religi Dalam diretan pemerannya pun ada banyak banget permain terkenal Indonesia yang bermain sangat apik di film ini Salah satunya adalah Reza Radian yang sangat cemerlang banget berperan sebagai Rudy Habibie di trilogi dalam kisahnya ini Rudy Habibie dirilis pada tahun 2016 dengan rating yang tentu masih tinggi di IMDb sebesar 7,5 Serta yang pengen langsung tonton filmnya sekarang udah tersedia di platform streaming Disney Plus All Star atau Prime Video ya Penutup dalam rekomendasi film romantis Indonesia bersetting luar negeri kali ini Bakal ditutup dengan sebuah film yang tentu bakal bikin kalian semua baper dibuatnya Apalagi dengan format baru bakal bikin kalian terpuaskan dengan tenang di setiap adegan filmnya ini men Film yang satu ini pasti bakal pas banget buat kalian tonton di weekend ini Apalagi buat para remaja ya kan One Fine Day bermula pada sebuah pertemuan yang tak terduga antara Mahesa dan Alana di Barcelona yang penuh dengan cerita menarik dari dua insang tersebut Ternyata mereka berdua setelah bertemu langsung akrab dan juga klop Tapi sayangnya keakraban tersebut disalahgunakan oleh Mahesa yang ternyata malah suka kepada Alana Lalu di sisi lain kekasih Alana bernama Danu melihat Mahesa dan Alana yang terlihat akrab Langsung mengingatkan kepada Alana untuk berhati-hati dengan Mahesa karena dia seorang penipu ulung Hati Alana pun bergoyah dan dari situlah konflik dari kisah ini dimulai Cerita dalam film ini cukup menarik dan bakal juga fresh dengan temanya itu sendiri Karena juga bakal tersetting di sebuah tempat ternyaman di Eropa yaitu Barcelona men Konflik yang dihadirkan pun terlihat cukup bikin penasaran tentang dua main lead yang bermain penting di dalam filmnya ini Yaitu Alana yang diperankan oleh Michelle Judith dan Mahesa yang diperankan oleh Jeffrey Nicole Mereka bakal bikin kita para penontonnya baper lewat kemistri yang sangat klop banget di dalam filmnya ini One Finday tayang pada 2017 dan mendapatkan rating yang cukup standar di IMDB sebesar 6,0 Serta untuk filmnya sendiri bisa kalian tonton di platform streaming Netflix Oke mungkin cuma segitu aja rekomendasi 5 film romantis Indonesia bersetting luar negeri part 1nya ini Semoga film-filmnya ada yang nyantol di selera kalian dan langsung tonton filmnya ya Like video ini jika kalian suka sama pembahasan dan juga list filmnya Kalau masih belum suka bisa subscribe dulu aja dan tunggu rekomendasi film seru lainnya Guari izin pamit udah diri, selamat menonton, and see you in the next film